Jendelanya pecah Kalau saya membaca misalnya surat kabar atau berita-berita di media-media Sebagai seorang fans berat dari Senogumira Ini opera Tumirasamu Cikari itu adalah opera saya yang keempat yang berdasarkan karya-karya dari Senogumira Yang terakhir adalah Clara Dimana opera itu mendapatkan Award Best Performance Art 2014 dari majalah Tempo Nah Tumirasamu Cikari itu menginspirasi saya secara musikal juga Karena di cerita ini Seno itu menunjukkan sesuatu yang sebetulnya kita lihat Tapi ternyata kenyataannya itu tidak seperti itu Itu menginspirasi saya dari musiknya juga Jadi saya mengambil musik-musik misalnya dari lagu-lagu yang sudah sangat terkenal Saya ambil intronya aja Penonton mengira bahwa musiknya itu akan bunyinya seperti itu Padahal kemudian saya belokan ke satu musik yang lain yaitu musik saya sendiri yang asli Untuk Sang Mucikari untuk Tumirah itu saya minta penyanyi Arti Dewi Saya kenal Arti Dewi itu sebagai penyanyi jazz dan juga penyanyi klasik Ada Evelyn Marilita itu soprano coloratura yang sebenarnya jarang di Indonesia Terutama karena tekniknya harus cukup tinggi ya Terus kemudian ada Mariska Setiawan Dia soprano dramatis Dan kemudian ada tokoh lain misalnya Lius Firdaus Lius itu countertenor Dan kemudian Widawan Aryo Pradito Dia seorang tenor, tenor asli, tenor autentik Mereka ini pemenang-pemenang kompetisi vokal nasional sejak tahun 2011 Tekniknya dan virtuositasnya tidak bisa diragukan lagi ya Dan tentu aja dengan arahan sutradara dan koreografi dari Cendra Panatan Yang idenya banyak yang outrageous, banyak yang out of the box Tapi justru itu yang saya butuhkan Dengan penari-penari dari Jakarta Ballet dan juga dari Jakarta Drum School Itu nanti yang akan memberi warna Opera ini bukan tentang pelacuran, bukan tentang seks Tapi tentang perempuan dan tentang cinta Semua orang itu punya cinta dan semua orang membutuhkan cinta Dan semua orang butuh kesetiaan Jadi saya kira sih itu ya Dua tema yang paling penting Perempuan dan cinta Terima kasih sudah menonton!